Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas 5 soal pilihan ganda dan 1 soal esai Ini adalah latihan ulangan fungsi matematika Fungsi ini pernah dipelajar di sekolah mendengar pertama Tapi yang ingin dibahas kali ini adalah fungsi di kelas 10 matematika kuikulum 2013 Langsung saja kita buat catatan-catatan dan kita jawab soal-soalnya Oke, yang pertama ya, diketahui fx 9x kuadrat min x tambah 1 Nilai f2 adalah berapa? Nah, ini mestinya sudah tidak asing F dalam kurung 2, nah 2-nya itu menggantikan x-nya Jadi kita isi saja Jadi, soalnya kan fx sama dengan x kuadrat negatif atau dikurang x tambah 1 Jadi kalau f2 itu kita isi saja, 2 kuadrat kurang 2 tambah 1 Kalau gitu 4 kurang 2 tambah 1, 4 kurang 2 itu 2 tambah 1, 3 Dipilih Oke, nomor 2 kita ya Gampang ya Nah, nomor 2 diketahui fx sama dengan ini Oh, ditanya f tambah g Kalau f tambah g itu seperti biasa saja, tambah-tambahin saja Ya, jadi x kuadrat kurang 3x tambah 4 4 ditambah 3x kurang 13 Gitu ya Yang disini fx-nya ditambah gx-nya Jadi sebenarnya soalnya f ditambah gx Nah, ngejainnya begini Tambahin saja Nah, sampai sini yang sejenis boleh dikerjakan Oh, ini ada yang sejenis disini Ini dengan ini Oh, jadi abis ya Lalu ada ini nih 4 dengan kurang 13 Kalau gitu jawabannya x kuadrat kurang 9 Dipilih yang D Oke Nomor 3 kita Nomor 3 Nah Ini juga topiknya mengenai operasi Fungsi ya Ini ada per Nah, ini sama nih Ngejainnya Jadi kalau f g x Itu sebenarnya ngejainnya F x dibagi g x Nah, jadi kita kacangkan saja F x-nya X kuadrat min x minus 2 Dibagi X ditambah 1 Nah, sampai sini Sebenarnya ada syarat Tapi ini dipengan gandanya tidak ada ya Sebenarnya ada syarat itu Kalau bentuk pecahan seperti ini ya Penyebutnya Penyebutnya tidak boleh nol Kalau nol nanti dia dibagi jadi Sesuatu bagi nol Jadi itu tak hingga Tidak didefinisikan Nah, cuma di soal ini Atasnya masih bisa ya difotorkan ya Berapa kali berapa Negatif 2 Ya Titik-titik Penfotolan yang di SMP ya Kita sudah belajar Nih jumlahnya negatif 1 Oh, itu Negatif 2 x 1 Ini sih Negatif 2 x 1 Oke, dicoret Jadi x tambah 3 Coret Kalau gitu jawabannya x minus 2 Dipilih Yang x 6 x 4 kita Diketari f x sama dengan 2 x tambah 3 Dibagi x min 5 G x adalah begitu Ditanya rumus G komposisi f Oke Nah, maksud G komposisi f Itu Maksudnya Si f nya itu Masuk ke Tempatnya Si x nya untuk Si g Ya Jadi gini maksudnya Si g itu kan sebenarnya 3 x tambah 1 ya Nah, x nya sekarang diganti jadi 3 f x Ditambah 1 Begitu Ya, jadi si x nya masuk ke sini nih Nah Yang intinya jadi masuk ke Sana Ya Nah, kita kerjakan Berarti ini 3 2 x ditambah 3 Dibagi X minus 5 Ditambah 1 Nah, ini di atas dikalikan saja 6 x Oh, ini ngalihnya ke atas saja ya Bukan atas bawah Karena itu 3 x 1 Gitu Satunya kali bawah Atas sih kali saja Dibagi x minus 5 Sini sini X minus 5 X minus 5 Oke X minus 5 nya Sudah sama Tulis sekali saja Atasnya Jadi 6 x ditambah x 7 x 9 kurang 5 4 Kalau itu 7 x tambah 4 Dibagi X kurang 5 Nah Ada syarat Nah ya Syaratnya itu Penyebut Tidak boleh Sama dengan 0 Nah, ini tidak boleh sama dengan 0 Berarti x nya tidak boleh 5 Kalau itu 7 x tambah 4 X minus 5 Yang C Oke Berikutnya Nomor 5 Lebih biasa Lalu kita Yang S Nomor 5 Kita Nah, ini ada gx begini Nah, ini nulisnya ke bawah ya Begitu ya Ditanya f1 Oke Jadi gini ya Gx itu Kan negatif x tambah 3 Lalu katanya f komposisi g Itu tuh Itu jawabannya 4 X kodat min 26 6 x ditambah 32 Ditanya f1 Oke Ini sebenarnya Gak usah pakai cahaya susah-susah Ya, jadi gini F komposisi g Itu Artinya adalah F Nah, g nya masuk Gitu ya Nah, tapi jawabannya udah tahu Min 26 x 4 x kodat min 26 x tambah 32 Lalu Kita kan ditanya f1 Gitu ya Kita ditanya f1 nih Oh, berarti gx nya 1 Gitu Ya Bener gak? Bener ya Tempatnya sama kan? Kalau gitu kita kerjakan dulu nih Gx nya sempatnya 1 Nah, disi Min x ditambah 3 Sempatnya 1 Min x sempatnya minus 2 Kalau gitu x nya 2 Begitu Nah, jadi Kalau kita mau ngajakan f1 X nya isi 2 Aduh, isi 2 kesini Ini 4 2 kodat 26 x 2 Tambah 32 Ini 2 kodat tutu 4 x 4 Jadi 16 Ini jadi Dikulang 52 Ditambah 32 Nah, ini boleh ngejain di dulu aja Biar gampang Negatif 52 Negatifnya harus ikut Tambah 32 Oh, itu jadi min 20 Jadi 16 Dikulang 20 Kalau gitu jawabannya min 4 Dipilih yang B Oke, satu soal lagi Eh, saya ya FX nya X min 3 GX nya begini Inverse dari G komposisi F Oke Kita kerjakan disini dulu Kalau gak cukup Kita lanjut di Ketas Berikutnya Kita kerjakan dulu G komposisi F Nah, G komposisi F Adalah Si F nya Masuk ke Domain nya Si G Gitu ya Kalau gitu Yang ini masuk sini Tapi itu kan ada banyak Oh, gak apa-apa Berarti jadi 3 FX Ditambah 1 Yang bawah juga FX Minus 5 Nah, ini kalau dikerjakan 3 FX nya diganti X minus 3 Ditambah 1 Dibagi X minus 3 Dikurang 5 Ini kalau dikerjakan Kesini ya Atasnya ayun-ayun Nah, ini kali-kali-kali gitu Jadinya 3X minus 9 Tambah 1 Dibagi X minus 8 Kalau gitu 3X Minus 8 Dibagi X minus 8 Itu adalah G komposisi F Sekarang mintanya inverse Oh, inverse itu sebenarnya ada Cara Cepatnya Tapi kalau SI Kemungkinan tidak boleh Cara cepat ya Jadi inverse itu Adalah sebenarnya Dia nanya Kebalikan Ya Pertama Misal dulu Y sama dengan Ditulis 3X minus 8 Dibagi X minus 8 Nah, ini Setelah gitu Kita membuat X sama dengan Jadi jangan Y sama dengan Nah, kita Kalisih langsung saja X Y dikurang X Y dikurang 8 Y sama dengan 3X minus 8 Kumpulin X nya di kiri X Y Min 3X Sama dengan Ini pindahin ke sana 8Y minus 8 X yang keluarin Y minus 3 Sama dengan 8Y minus 8 Sekarang berhasil 8Y minus 8 Dibagi Y minus 3 Nah, langkah 1 ini Langkah kedua ini Langkah ketiga Langsung Diganti X nya itu Jadi Inverse nya Y nya diganti Jadi X nya Nah, ini Lanjut disini Oke Tadi Terakhir sampai X sama dengan 8Y minus 8 Dibagi Y minus 3 Jadi Tadi apa namanya G komposisi F Jadi G komposisi F Inverse nya Langsung diganti 8X minus 8 Dibagi X minus 3 Nah, ini Kalau dilengkapi Ada syaratnya X minus 3 Tidak boleh 0 Berarti X nya Tidak boleh 3 Nah, sampai sini Sebenarnya itu Ada cara cepatnya Nah, ya Untuk Nambah Pengetahuan Kalau di S nya Kemungkinan tidak bisa Tidak diizinkan Sama gurunya FX sama dengan 3X minus 8 Dibagi X minus 8 Nah, ini ya Jadi Cara cepatnya begini Jadi Kalau ada sebuah Fungsi Ini ada fungsi Pecahan AX Ditambah B Dibagi CX Ditambah D Berarti Maksudnya Rapikan dulu X nya di depan Gitu ya X nya sama-sama di depan Lalu angkanya di belakang Nah, sekarang Inverse nya Itu Sebenarnya ada dua cara Cara pertama itu Adalah Langsung sekaligus Nah, yang ini Sekaligus Ini Diagonalnya Balik lawan Nah, begitu Balik lawan itu Berarti Dituker ya Negatif D Itu dilawan CX minus A Gitu ya Boleh juga Ya Ini dibalik lawan Langsung Yang plus jadi Min Yang plus jadi Min Kalau min Jadi plus Yang sini Diagonal sini Gak usah Diapain Boleh juga Ada cara lain AX ditambah B Dibagi CX ditambah D Itu sebenarnya Disini dibalik Disini dibalik Yang disini Yang dilawan Nah Tapi nanti jawabannya beda dong Itu sebenarnya jawabannya sama Ini kesini itu sebenarnya Seperti dikali min 1 Pali min 1 Jadi boleh kan Boleh ya Pecahan dikali atas bawahnya Nah, jadi ini maksudnya DX Disininya A Disini jadi Min B Min C Nah, jadi untuk soal ini Misalnya pakai cara ini ya Langsung Inverse-nya Oke, komposisi F Inverse Balik lawan Ini yang diagonal sini saja Nah, diagonal sini ya Terlalu balik lawan Balik berarti dia kesini Tapi dia min Jadi plus Jadi 8X Dia plus jadi min Yang diagonal sini Jadi apa-apain Bagaimana? Sama ya Oke Oke Oke, cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-up pelajaran setiap harinya Semoga bahasnya semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Sub indo by broth3rmax